Tommy Winata merupakan sosok yang penuh dengan kontroversi. Di samping memiliki grup bisnis yang menggurita di banyak sektor, ia juga memiliki banyak relasi dan kolega, termasuk dari kalangan militer. Berikut, taga rangkumkan beberapa Jenderal TNI yang memiliki kedekatan dengan bos Artagraha tersebut. Pertama, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Awal kedekatan Gatot dan Tommy dimulai saat mereka dipertemukan mantan kepala staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Purnawirawan Edy Sudrajat. Pada saat itu, TW yang dibawa Edy dari Kalimantan untuk menemaninya saat bertugas sebagai Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi. Kedua, Jenderal TNI Purnawirawan Edy Sudrajat. Bisa jadi, mantan KSAD ini merupakan orang yang buka pintu kedekatan TW dengan Gatot Nurmantio. Ketiga, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tiopan Bernard Silalahi. Kedekatan mereka juga merembes ke dalam urusan bisnis. Pendiri yayasan Sopo Surung tersebut diketahui merupakan penasehat Artagraha, perusahaan yang didirikan oleh TW. Keempat, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Selamat Singgih. Pertemanan lebih banyak dalam kegiatan bisnis, khususnya di wilayah Palembang hingga Lampung. Kelima, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedekatan yang paling terlihat antara Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan bos Artagraha ini adalah pada saat keduanya sepakat melakukan pembuatan hutan bakau di Bali pada tahun 2013. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!